Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman teteh, teman-teman kajian jima, apa kabar anda? Semoga anda semua sehat selalu ya, berkelimpan rezeki selalu ya Lalu harmonis dan romantis bersama pasangan tercinta Teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia dengan saya ya Masih senang melihat wajah saya, terima kasih banyak Masih senang mendengar setiap urusan saya ya Terima kasih banyak, semoga Allah memudahkan setiap urusan anda ya Yang sudah bertanya juga, terima kasih banyak dan punten Maaf ya, saya nggak bisa menanggapi satu persatu ya Namun dari setia banyak pertanyaan yang masuk Kali ini saya akan membahas, dari pertanyaan yang banyak itu ya Akan membahas bagaimana supaya seorang lelaki ini menjadi kuat ya pada saat berjima Karena pertanyaannya itu adalah, teteh gimana caranya biar saya lebih kuat diranjang Teteh saya baru nempel udah keluar gitu ya, kayak gitu ya Jadi lemes gitu ya Jadi keinginan itu tinggi, menggebu-gebu Namun pada saat ketemu lawannya, ketemu istrinya tiba-tiba lemes Ya, ini saya akan membahas ini Spesial untuk anda dan pertanyaannya ini banyak para suami ya Bukan satu dua orang yang bertanya Terima kasih banyak ya atas pertanyaannya Teman-teman, tentunya ketika kita ingin Atau anda ya para suami, istri juga sih ya Kalau ingin performa kita pada saat jima itu Oke ya, tentunya anda semua harus menjaga stamina ya Gimana caranya supaya kita tetap fit ya Jadi kalau badan lagi nggak enak Sekiranya lagi nggak enak, lagi banyak pikiran gitu Tunda dulu ya Karena itu tentu akan mempengaruhi ya Tadi ya, yang pertama anda harus menjaga stamina anda Caranya gimana tetap ya, tentu anda harus makan ya Makan makanan bergizi, lalu cukupi kebutuhan cairan anda ya Cukupi kebutuhan minum anda Minimal 2 liter per hari atau 1,5 liter ya Lalu yang kedua, anda harus rajin olahraga Ini penting ya, sebab apa? Berjima itu adalah suatu kegiatan yang membakar kalori ya Sama aja itu olah fisik Jadi bukan hanya sekedar, jima itu bukan hanya sekedar untuk membuangkan kewajiban Untuk memenuhi kebutuhan biologis ya, untuk beribadah Lebih dari itu ya, kita itu berolahraga Karena kan keringat banyak keluar Kalori juga terbakar Dan jantung kita akan lebih sehat Nah, supaya teman-teman pada saat berjima pun oke Usahakan teman-teman juga berolahraga Minimal teman-teman jogging ya Jalan aja lah, nggak usah lari kalau belum terbiasa Minimal 30 menit atau 1 jam ya Setiap pagi ataupun sore Lakukan rutin setiap hari Nggak usah jauh-jauh, kompleks rumah aja ya Area rumah aja Itu supaya apa? Jantung kita sehat, tekanan darah kita sehat Dan kita terbiasa capek Kalau nggak terbiasa capek Otomatis teman-teman Performa Anda di Ranjungku akan kurang Coba deh teman-teman ya Bisa Anda bandingkan ya Seorang lelaki atau perempuan yang energi Yang suka olahraga Dengan mereka yang hanya diam Atau laki-laki yang main game aja Itu bisa kelihatan ya Pada saat bermain Performanya akan kurang Sebab nggak terbiasa capek ya Cuma diem aja ya Main handphone gitu ya Nggak terbiasa capek ya Main game Jadi caranya adalah Anda berolahraga Nggak usah Olahraga angkat beban Atau apa yang susah-susah Nggak usah Cukup Anda jogging ya Lalu ke kantor Biasa pakai lift ya Coba jalan kaki ya Naik tangga Supaya Anda lebih sehat Selanjutnya apa lagi teteh? Boleh dibantu dengan ramuan Ya Silahkan Ada banyak sekali ramuan Nanti akan saya Kasih tahu kepada Anda Ramuannya seperti apa ya Nah ini yang suami saya Konsumsi ya Yaitu Kuning telur ayam kampung Ini wajib untuk para lelaki Untuk menjaga stamina-nya ya Jadi stamina itu Bukan hanya untuk ketika Berjima ya Namun laki-laki kan banyak kerjaan ya Di luar rumah itu ya Bekerja mencari Nafkah gitu ya Jadi stamina-nya harus oke Selain itu juga Bisa apa Mengentalkan ya Cairan kelelakian Anda Bagus bagi para suami istri Atau istri yang sedang program hamil Ya Boleh dicampur kopi Boleh dicampur teh Boleh ya Boleh dicampur madu Diaduk-aduk boleh Namun suami saya sendiri Hanya di Tenggak langsung aja ya Bulat-bulat Supaya nggak Amis ya Kayak gitu Dan nggak ribet ya Lalu selain itu Beliau juga mengkonsumsi Fermentasi bawang putih ya Jadi bawang putih tunggal Kalau nggak ada bawang putih tunggal Boleh bawang putih biasa yang untuk istri Anda Memasak ya Kupas Cuci Tiriskan Kalau sudah kering Lalu masukin ke toples Siap ke toples kaca Kalau bisa ya Lalu baru Anda nanti Tuangkan madu Madunya segimana teteh Pokoknya si bawang putihnya Terendam sempurna Ya Tunggu Satu minggu ya Tiga hari boleh lah ya Tapi lebih bagus satu minggu Supaya si bawang putihnya ini Apa ya Matang gitu ya Nanti warnanya kemerahan Dan nggak terlalu pedas Ya Nah itu Nah itu selain bisa untuk Menjaga stamina Bisa juga untuk menurunkan Kadar kolesterol ya Untuk tekanan darah tinggi Juga bagus Dan Anda yang mempunyai Tekanan darah rendah Saya tidak menyarankan Sebab bawang putih itu Menurunkan tekanan darah ya Kalau Anda yang punya Tekanan darah rendah Tentu nanti akan berop Ya Anda minum madu aja Sama Kuning telur ayam kampung Itu udah cukup Udah bagus Selanjutnya apa lagi Nih Saya kasih Ramuannya yang Tok Car banget ya Tapi Anda harus rutin Nggak boleh Minum satu kali Dua kali Tiga kali Belum ada perubahan Lalu Anda bilang Hoax Nggak boleh ya Yang namanya ramuan alami Yang namanya jamu Itu tidak bisa Satu dua tiga kali Langsung terasa hasilnya Ya Obat kimia pun Nggak sekali minum Langsung sembuh ya Kalau kita sakit ya Tapi minimal Tiga hari kita minum obat Dan dalam satu hari itu Kita minum sampai tiga kali Ya Dan kalau Ramuan alami Tentu Anda harus Bersabar ya Minimal Satu bulan Ya Ramuannya kayak apa Ini gampang banget Teman-teman Hanya membutuhkan Dua buah jeruk purut Ya Nanti Si jeruk purutnya ini Diperas Teman-teman Ambil airnya Ya Sisihkan Lalu 25 butir Lada Ya Atau merica Ya 25 butir Nanti itu langsung Teman-teman Apa Diulek ya Setelah itu Dicampurin ya Ke jeruk nipis tadi Nah Lalu kasih garam Likit aja ya Seujung kuku lah ya Kasihnya Sejumput Cuma begini aja Diaduk-aduk Teman-teman Nah Baru teman-teman Minum dan langsung habis Ya Dan Saya sarankan Anda minum setelah makan Ya Ini tuh apa Coba teman-teman Yang bikin stamina oke Itu dari Si ladanya Itu bikin panas ya Sehingga Anda ketika main itu Lebih oke Lebih greng gitu ya Karena ada rasa panas gitu ya Kayaknya gue pengen gitu loh ya Nah itu dari ladanya ya Silahkan teman-teman coba Lakukan Selama satu bulan berturut-turut Ya Sehari tiga kali boleh Sehari satu kali Silahkan Ya Pokoknya Anda lakukan ini Selama satu bulan Ya rutin Tete selama satu bulan ini Saya boleh Berjima dengan istri Boleh lah ya Biar nanti istri Anda Juga bisa mengevaluasi ya Sebelum Anda minum bagaimana Hari pertama Anda minum Hari kedua Tiga, empat dan selanjutnya ya Nanti istri Anda Akan mengevaluasi Anda juga akan tahu Oh iya Hari kesekian Saya sudah mulai berubah Karena ini Ya Oke Teman-teman ya Silahkan dicoba ya Mudah sekali Dan kalau setelah minum itu Anda Ada keinginan untuk Berjima dengan istri Anda Segera lakukan ya Dan jangan lupa berdoa ya Kepada Allah Supaya Apa yang Anda ikhtiarkan Mendapat ridu dari Allah Sehingga Hajat Anda terkabul Ya Oke teman-teman Terima kasih banyak ya Yang sudah Menonton Semoga Bermanfaat Bermanfaat apa yang saya Sampaikan ya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati